Jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United Akui kehebatan talentanya, Ralph Van Dijk siap bantu Mason Greenwood jadi bintang top MU. Van Dijk mengakui bahwa Mason Greenwood memiliki talenta yang luar biasa dan siap membantunya untuk menjadi pemain reguler di Setan Merah. Greenwood mencetak satu gol, kalah Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Young Boys. Dalam laga yang sudah tak menentukan lagi bagi Manchester United ini, Ranic memang menurunkan sejumlah pemain lapis kedua yang mayoritas masih berusia belia. Seusai laga, Ranic pun mengaku terkesan dengan performa luar biasa yang ditunjukkan Mason Greenwood. Termasuk dalam pertandingan melawan Crystal Palace akhir pekan kemarin. Saya rasa hari ini dia juga menunjukkan tidak hanya kualitas karena gol indah itu, tapi juga cara dia menciptakan peluang untuk tujuan mata itu saat prilian. Dia adalah talenta besar, kaki kiri, kaki kanan, bagus dalam menguasai bola. Juga cara dia menjadi kreator gol fret pada minggu Versus Crystal Palace, jadi ini tentang kontinuitas. Lebih lanjut, Ranic pun menjelaskan bahwa dirinya siap memberikan bantuan kepada Greenwood untuk membuat penyerang 20 tahun itu menjadi pemain kelas dunia. Dia harus berkembang secara fisik, tapi secara teknis untuk usianya dia adalah pemain hebat. Tugas saya adalah mengembangkannya, menjadikannya seorang atlet, dan jika dia berhasil melakukannya, dia bisa menjadi pemain reguler untuk klub ini. Arun Van Bissaka cedera di laga MU Versus Young Boys, bakal absen kah Versus Norwich? Manager Manchester United, Ralph Ranic memberikan perkembangan terbaru soal kondisi kebugaran dari bekanan Arun Van Bissaka, usai laga melawan Young Boys. Dalam laga ini, Van Bissaka harus berjalan dengan alat bantu, saat waktu penuh setelah dia bertabrakan dengan papan iklan di pinggir lapangan pada penghujung pertandingan. Ini merupakan cedera kedua yang diduritawan Bissaka pada laga versus Young Boys. Setelah sebelumnya, dia juga mengeluhkan sakit pada tangannya, usai terjatuh dengan posisi tidak tepat. Usai pertandingan, Ranic mengaku senang dengan kembalinya Luke Shaw ke squad Manchester United, dan tampil selama 61 menit menghadapi Young Boys. Sebelumnya, Shaw sempat absen dalam beberapa laga karena cedera. Kini dia, sepertinya akan kembali menjadi starter melawan Norwich. Senang juga melihat Luke Shaw kembali. Mudah-mudahan dia setidaknya bisa menjadi kandidat untuk pertandingan Norwich di squad. Ujaranis pada BT Sport. Sementara itu, Ranic juga menyampaikan kondisi Van Bissaka. Menurutnya, back 24 tahun itu masih memperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah dia bisa tampil melawan Norwich atau tidak. Van Bissaka mendapat dua pukulan lagi, satu di pergelangan tangan dan satu lagi di lutut. Jadi kita harus melihat bagaimana kini dia akan berkembang pada hari Sabtu. Itu adalah eksperimen, tapi saya melakukannya dengan sengaja karena saya ingin menghemat energi para pemain untuk Norwich. Tukasnya menambahkan. Manchester United bisa jumpa PSG dan Inter di 16 besar. Apakah Ralf Ranic? Ralf Ranic memberikan komentarnya terkait kemungkinan lawan timnya di babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. MU mengakhiri perjalanan di fase grup dengan hasil imbang 1-1, kalah menjamu Young Boys di Old Trafford, Kamis 9 Desember 2021. Rampungnya babak fase grup, maka calon lawan Manchester United di 16 besar pun sudah diketahui. Tim-tim ini merupakan para runner-up di grup lainnya. Dari sekian nama tim runner-up, PSG, Inter Milan, dan Atletico Madrid bisa jadi merupakan lawan berat bagi United. Ranic pun tidak masalah dengan hal tersebut. Ini Liga Champions, jadi Anda tidak bisa berharap mendapatkan lawan yang mudah. Jadi kami akan menunggu dan melihat. Saya rasa undiannya adalah pada Senin. Ujaran Ranic di laman resmi klub. Alih-alih memikirkan calon lawan Manchester United di babak 16 besar nanti. Ranic lebih suka timnya fokus menata partai lanjutan Liga Primer kontra Norwich City akhir pekan nanti. Bagi kami, fokus kami sekarang adalah Norwich. Pertandingan penting. Kemudian Selasa di Brentford, lalu Brighton di Kandang. Itu adalah pertandingan di mana fokus penuh kami seharusnya. Dan semoga kami mendapatkan poin sebanyak mungkin. Tukas Ranic menambahkan. Lihat putranya jalan didebut di MU, Robby Savage menangis penuh kebanggaan. Robby Savage tak kuasa menetaskan air mata saat melihat putranya, Charlie Savage, pelakoni debut profesional di Manchester United dalam laga versus Young Boys di Altaford, Kamis 9 Desember 2021. Charlie Savage menjadi salah satu dari enam nama pemain belia yang diturunkan oleh Ralph Ranic dalam laga Liga Champions yang pada akhirnya berkesudahan imbang satu-satu tersebut. Charlie Savage baru dimasukkan oleh Ranic pada menit ke-89 bersamaan dengan Zidane Iqbal. Pemuda 18 tahun itu menggantikan geladang senior, Juan Mata. Secara kebetulan, Robby Savage yang juga mengawali karir profesionalnya di MU tengah menjadi komentator laga versus Young Boys di stasiun BT Sport. Robby Savage pun menunjukkan reaksi penuh kebanggaan ketika mengumumkan putranya masuk menggantikan Juan Mata yang merupakan seorang juara dunia. Masuk untuk Manchester United, Charlie Savage menggantikan Juan Mata. Wow, saya tidak pernah percaya. Saya telah mengucapkan kata-kata tersebut. Sungguh hari yang membanggakan. Robby Savage pun meneruskan reaksinya melihat sang anak bermain untuk klub sekelas Manchester United. Pria asal Wallace itu mengaku sangat bangga terhadap Charlie. Sungguh hari membanggakan untuk anak saya, untuk semua kerja kerasnya. Hari yang luar biasa bagi saya, ibunya, neneknya, kakeknya, dan yang paling penting bagi dia di sana. Saya sangat bangga padanya. Ini hanya momen yang luar biasa baginya, masuk menggantikan pemenang Piala Dunia. Tutu Robby menambahkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!